Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Fatiha Latif bikin panas lagi Dokwa suami Heliza Helmi gagal siapkan rumah Dan 5 tahun terpaksa bayar asuran Belum reda perselesihan faham dengan beberapa rakan artis pelakon Fatiha Latif Sekali lagi mencipta kontrovasi apabila menuduh suami Kepada Datin Seri Heliza Halmi Yang itu Datuk Seri-Datuk Seri Mahathir Zaman Sebagai penipu Kata Fatiha atau Nur Fatiha Abdul Latif 36 tahun Mendakwa dia berasa tertipu Selepas syarikat milik Mahathir gagal Menyiapkan rumah yang dibalinya sejak 5 tahun lalu Malah Fatiha mendakwa dia perlu membayar ansuran Bulanan sebanyak 5 ribu Namun premis yang dijanjikan siap tahun lalu masih lagi tidak nampak bayang Saya boleh bahas sahaja nak jemput dia sekarang untuk bersembang Saya mahukan rumah saya Kalau tidak siap juga saya mau buat tuntutan lain Dah 5 tahun saya bayar 2 ribu setiap bulan Kata Fatiha Latif Fatiha berkongsi perkara itu Ketika sisi siaran langsung di laman Instagram miliknya pada Isnin Dia kini yang sedang bercuti di Osaka Jipun juga menegaskan enggan mahu pulang Selagi belum mendapatkan sebarang jawaban dari pihak berkenaan Saya nak duduk sini Jipun terus dan tak mau balik Kalau ada rumah baru saya balik Saya tidak mau lawan kes ini Saya hanya mahukan rumah saya Mereka telah langgar kontrak Janji nak siap tahun 2022 Kemudian sekali lagi berkata begitu pada 2023 Namun sehingga sekarang rumah itu masih belum siap Kata Fatiha Latif lagi membuat tuduhan itu Fatiha juga mendakwa perbincangan telah dilakukan Dengan pihak berkenaan beberapa kali Namun jawaban yang diterima masih sama Sejak minggu lalu nama Fatiha menjadi bualan hangat Apabila dia kerap berkongsi luahan dan mempendapat di sosial media Yang mengundang kontrovasi Selain menyamakan pelakon Zahira Machuelson sebagai pembantu rumah Dia turut mendedahkan keburukan Zahrina Anjoli di laman sosial Dalam pada itu pihak MSTAR berusaha untuk mendapatkan Haliza Helmi Bagi menjelaskan tuduhan yang dibuat terhadap suaminya itu Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih